Halo sahabat rompes, dimanapun kalian berada, hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya, aku doakan. Hari ini aku masih berada di Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hari ini tempatnya aku berada di desa Owi Marai dan tujuan kita kali ini adalah demagam mini Owi Panihi. Nah jadi di wilayah Bima ini ada yang unik ya teman-teman, jadi semua nama desanya, gak semua sih, tapi kebanyakan nama desanya dimulai dari kata Owi. Jadi kayak Oibura, Oipanihi, Oimarai, nah seperti itu ya. Nah jadi kali ini kita lihat-lihat ya situasi di Pulau Sumbawa, tempatnya di Kabupaten Bima. Jadi situasinya seperti ini ya kawan-kawan, hari ini sangat cerah. Di wilayah Kabupaten Bima ini, kalian akan menemukan masih banyak sekali padang savana dan ladang-ladang kosong ya, seperti yang bisa kalian lihat di samping kiri dan kanan aku. Situasi jalan hari ini sangat lengang ya teman-teman, jadi jalannya berasa seperti milik pribadi. Hal ini membuat aku jadi lebih leluasa untuk melihat situasi di sekeliling. Jadi di saat berada di sini, aku benar-benar merasa seperti sedang refreshing. Dan aku juga sangat menikmati perjalanan aku di Kabupaten Bima ini. So, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa bantu subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kita tetap terhubung. Dan buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih sudah menonton ya. Aku harap kalian bisa enjoy nonton video ini. Ya, meskipun video ini mungkin nggak berguna banget buat kalian, tapi setidaknya bisa pakai cuci mata ya. Kalau gitu, yuk kita lanjut nikmati pemandangan dan keindahan Kabupaten Bima. Terima kasih sudah menonton! Akhirnya, kita sampai juga di Dermaga Mini Oipanihi, Kabupaten Bima. Di Dermaga Mini ini, kalian bisa melihat spot pemandangan laut lepas dan sekaligus melihat spot Gunung Tambora dalam satu tempat ya. Kalau kalian datang ke sini, aku recommended kalian harus sampai pagi atau sore ya teman-teman, karena kalau siang bolong gini, rasanya tuh panas banget. Tapi mumpung udah sampai sini, jadi nggak ada salahnya nih, aku tetap nikmatin dan tetap melihat view sekitar sini ya, meskipun kulit aku nanti bakalan jadi belang deh. Tapi nggak apa-apa deh, kali ini kulit aku jadi mang hitam, yang penting aku bisa enjoy dan aku bisa nikmatin keindahan di Kabupaten Bima. So, jadi kita lihat sekeliling yuk, soalnya pelabuhan mini ini estetik banget, bangunannya dibuat warna-warni kayak pelangi gitu, jadi bagus untuk spot foto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kan tempat tongkrongan ya, bagi warga sekitar, tapi kalau sore hari pasti rame ya. Jadi di sini sepi karena lagi siang bolong. Dan menurut informasi yang aku dapat, di sini tuh rame kalo lagi komen ya. Spotnya emang bagus, tempat foto-foto juga bagus. Oke, jadi aku mau foto-foto dulu. Terima kasih udah ngikutin aku sampai sejauh ini. See you in the next chapter! Terima kasih telah menonton!